Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan membahas tentang beberapa pertanda banyak lalat di dalam rumah menurut kitab warisan leluhur yaitu kitab Primbon Jawa Kuno. Banyak orang beranggapan bahwa kehadiran lalat yang beterbangan di dalam rumah kita adalah hal yang biasa saja. Namun pada situasi dan kondisi tertentu, lalat yang masuk di dalam rumah sebenarnya membawa makna dan pertanda spiritual yang berkaitan dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Lalat yang membawa pertanda dari alam semesta adalah lalat yang datang atau masuk ke dalam rumah dan berperilaku ganjil. Misalnya saja lalat tersebut hadir di dalam rumah padahal rumah kita bersih dan memang tidak pernah didatangi lalat sebelumnya. Atau bisa juga lalat itu selalu datang pada waktu yang sama, misalnya setelah maghrib atau bahkan di tengah malam. Berikut ini adalah beberapa pertanda banyak lalat di rumah, di mana yang pertama adalah akan datangnya suatu kematian. Lalat adalah binatang yang bisa mendeteksi datangnya suatu kematian atau berakhirnya dari suatu energi kehidupan. Oleh sebab itu, jika di rumah panjenengan terdapat banyak lalat yang berkumpul di suatu titik atau lokasi yang sama, maka menurut Kitab Primbon Jawa, ada energi gelap dari kematian yang sedang menyelimuti panjenengan atau penghuni rumah yang lainnya. Energi kematian di sini, bisa meliputi banyak hal. Misalkan saja memang akan ada seseorang yang meninggal di rumah tersebut, atau bisa jadi yang meninggal adalah teman atau keluarga dekat yang lain. Intinya, panjenengan akan mengalami suatu keadaan yang membuat berduka cita. Selain kematian dalam arti sebenarnya, banyaknya lalat yang berkumpul di suatu titik di dalam rumah, juga mengindikasikan kematian dalam arti kiasan. Sebagai contoh adalah kematian dalam hal usaha atau rezeki, hubungan dalam cinta dan pertemanan, serta berbagai hal lainnya yang pada intinya akan segera macet atau berakhir. Pertanda banyak lalat di rumah urutan yang kedua, adalah panjenengan harus berhati-hati dalam mencari nafkah dan rezeki. Jika ada seekor lalat yang jatuh ke dalam minuman atau makanan yang sedang panjenengan nikmati, maka hal itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan adalah suatu peringatan dari alam semesta terhadap situasi ataupun cara panjenengan dalam mencari nafkah. Jika mengalami hal ini, maka hal pertama yang harus dievaluasi adalah pikirkan bahwa apakah cara panjenengan dalam mencari rezeki selama ini sudah melalui cara yang halal dan benar, ataukah justru yang panjenengan lakukan selama ini malah merugikan berbagai pihak, baik itu secara materi maupun non-materi. Jika pertanda ini diabaikan, maka secara perlahan namun pasti, segala hal buruk yang panjenengan lakukan demi mendapatkan rezeki tersebut, tidak hanya akan kembali kepada diri panjenengan sendiri tetapi juga bisa kepada orang-orang yang turut menikmatinya, misalkan saja akan terkena penyakit yang sulit disembuhkan, menjadi korban pencurian atau perampokan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Jika panjenengan merasa bahwa selama ini sudah mencari nafkah melalui cara yang benar dan halal, maka bisa jadi pertanda lalat jatuh ke dalam makanan atau minuman tersebut membawa makna yang lain, yaitu, mulai sekarang panjenengan harus berhati-hati dan lebih waspada, karena secara diam-diam ada pihak tertentu yang merasa iri dan mencoba merusak pekerjaan atau sumber penghasilan panjenengan. Pertanda banyak lalat di rumah urutan yang ketiga, adalah akan datangnya berita baik maupun berita buruk. Jika selama beberapa kali ada lalat yang terbang dan berdengung di dekat telinga kanan panjenengan, maka menurut Kitab Primbon Jawa, hal tersebut akan berkaitan dengan datangnya suatu kabar atau berita yang baik dan menyenangkan, misalkan saja ada gosip kenaikan gaji, mendapat undangan makan gratis, dan lain sebagainya. Lalat yang berdengung di sebelah kanan telinga, juga sedang memberitahukan bahwa panjenengan saat ini tengah menjadi topik pembicaraan orang, namun yang berkaitan dengan hal-hal positif. Namun sebaliknya, jika beberapa kali ada lalat yang terbang dan berdengung di dekat telinga sebelah kiri, maka maknanya akan segera datang suatu kabar yang kurang menyenangkan atau yang tidak diharapkan. Selain itu, panjenengan juga tengah menjadi gosip yang kurang baik di lingkungan sekitar. Pertanda banyak lalat di rumah urutan yang keempat, adalah bahwa akan segera terjadi konflik di antara para penghuni rumah. Apabila suatu hari ada banyak lalat mati tanpa sebab yang jelas di dalam rumah, maka artinya rumah panjenengan pada saat itu sedang diselimuti oleh aura negatif yang panas, dan hal tersebut akan menjadi pertanda akan timbulnya suatu pertikaian di antara anggota keluarga. Selain menjadi pertanda akan timbulnya konflik di dalam keluarga, banyaknya lalat yang mati di dalam sebuah kamar tidur juga akan menjadi suatu arti yang buruk, yaitu orang yang tidur di kamar tersebut, akan mengalami gangguan yang berhubungan dengan kesehatannya. Tanda banyak lalat di rumah urutan yang kelima, adalah akan datangnya suatu bahaya yang berasal dari masa lalu. Pernahkah panjenengan dihinggapi oleh lalat yang sama berkali-kali? Lalat tersebut terbang dan pergi namun selalu hinggap kembali di tubuh panjenengan berkali-kali. Selain mengganggu, ternyata pertanda ini merupakan sebuah peringatan dari alam semesta. Jika mengalami hal ini, maka sebaiknya panjenengan meningkatkan kewaspadaan diri. Pasalnya, pertanda lalat yang demikian membawa makna akan datang ya suatu bahaya terkait dengan suatu masalah yang belum selesai di masa lalu. Misalnya saja masalah dengan mantan, masalah di tempat kerja yang dahulu, atau masalah dari orang yang ternyata menyimpan dendam. Pertanda banyak lalat di rumah urutan yang ke-6, adalah panjenengan memendam terlalu banyak energi negatif. Jika jiwa panjenengan terlalu banyak terpapar dan memendam energi negatif, maka terkadang tandanya juga akan datang dari seekor lalat, yaitu kemanapun dan dimanapun berada, panjenengan akan selalu dihinggapi oleh lalat. Pertanda yang lebih kuat dan lebih nyata lainnya, adalah kemanapun dan dimanapun panjenengan berada, maka yang datang hanyalah orang-orang yang bersifat toksik, atau orang yang selalu berusaha mengambil keuntungan saja. Pertanda banyak lalat di rumah urutan yang ke-7, adalah akan datang ya suatu kelancaran dalam mencari rezeki. Lalat yang menjadi simbol kebaikan atau kerezekian bukanlah lalat yang sembarangan, melainkan lalat yang berwarna putih, terutama jika lalat putih tersebut masuk ke dalam rumah pada saat pagi hari. Lalat yang berwarna putih ini dianggap sebagai tanda dari alam semesta akan datangnya suatu kebahagiaan dan kesenangan, baik itu berupa perubahan hidup ke arah yang lebih mapan, kesehatan yang akan kembali pulih, hingga akan datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka sumbernya. Bahkan jika ada lalat putih yang berpasangan masuk ke dalam rumah, entah itu pada waktu pagi, siang, ataupun malam hari, maka maknanya bahwa dalam waktu dekat, jika ada di antara penghuni rumah tersebut yang masih jomblo, dirinya akan segera mendapatkan jodoh. Pertanda banyak lalat di rumah urutan ke-8, adalah hadirnya suatu entitas gaib yang berenergi negatif. Lalat terutama yang berwarna hijau, merupakan salah satu binatang yang juga paling sering dimanipulasi untuk membawa suatu energi jahat, sebut saja santet, sihir, maupun guna-guna. Oleh sebab itu, jika panjenengan melihat kehadiran lalat hijau ini di dalam rumah, khususnya di malam hari, maka sebaiknya panjenengan waspada. Kemunculan lalat hijau di tempat dan waktu yang tidak biasa, juga berkaitan dengan hadirnya suatu entitas yang memiliki kemampuan untuk mendatangkan kekayaan atau biasa disebut dengan pesugihan. Entitas ini bisa dibilang entitas pesugihan dengan level yang tinggi. Karena mengapa? Karena mereka berada di bawah salah satu kekuasaan dari tujuh pangeran iblis yang dipuja untuk kekayaan. Demikianlah ulasan tentang delapan pertanda banyak lalat di dalam rumah. Semoga dengan menyaksikan video ini, kita semua akan bertambah wawasan dan pengetahuannya. Dan sebagai penutup seperti biasa admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!